Selamat datang pada PostMatch Trust Conference Prisikabu 2019-2003 dan Persija Jakarta. Kalo tampil di layar zoom mereka-rekan media sekalian yaitu pelatih dari Prisikabu yaitu Coach Liz Tadi dan pemain dari Prisikabu yaitu Mas Ronaldo. Untuk Ronaldo dan Coach Liz Tadi, trenasi telah datang pada PostMatch Menarmi Coach. Pertama-pertama, bagaimana komentar terkait jalan-jalan lah Coach? Pertandingan sebenarnya sangat menarik ya. Pemain-pemain kita sudah memberi perlawanan yang berat karena memang walaupun Persija Tim Besar tapi target kita jangan kehilangan angka. Tapi anak-anak sudah berusaha yang keras. Tetapi banyak peluang-peluang yang terduang percuma. Kemudian jalannya pertandingan juga sebenarnya sangat menarik. Nah, kalo saya komentar tadi pertandingan yang sangat menarik masalah kita kalah itu memang Dewi Purpuna bukan untuk kita. Itu saja. Terima kasih kalau tulis saja atas jawabannya untuk Ronaldo. Lalu bagaimana komentar terkait jalan-jalan lah kemarin hari ini, Ronaldo? Ya, kita inginkan kami sudah berusaha keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik di hari ini. Namun ya, karena semua itu kita kembali kepada yang mau kuasa. Jadi, kami mohon maaf untuk masyarakat Bogor, untuk supporter Chicago dimanapun mereka berada. Kami mohon maaf. Kami akan perbaiki penampilan kami ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Itu saja. Oke, baik. Termasuk Ronaldo atas jawabannya untuk rekan-rekan media yang ingin bertanya. Saya persiakan untuk bertanya di kolom chat untuk tim Preskabo yang dilatuh oleh coach tadi dan pemain dari Preskabo yaitu Ronaldo. Coach, saya sembari menunggu pertanyaan dari rekan-rekan media. Untuk evaluasi di laga ini sendiri apa, Coach? Saya rasa dengan banyak yang peluang, tidak terjadi goal berarti evaluasi kita adalah finishing. Jadi, pertandingan terdekat adalah lawan Persiraja Banda Aceh. Kita fokus untuk melawan Persiraja Banda Aceh agar ke depannya bagaimana finishing peluang-peluang yang terjadi di depan gawang itu lebih efektif dimanfaatkan. Jadi, mungkin evaluasi saya untuk saat ini finishing dan fokus dalam menghadapi situasi bagaimanapun. Walaupun kadang-kadang keputusan wasit dianggap blunder sama pemain-pemain saya, tapi pemain saya harus tetap fokus di dalam pertandingan pada saat bola berjalan.